Saya Krisanti di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa pasca libur dan cuti lebaran kantor samsat Cianjur ramai diserbu para wajib pajak lantaran jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bertepatan, libur dan cuti bersama. Di hari pertama kembali bukanya samsat, para wajib pajak membludak. Pihak samsat pun kewalahan dan terpaksa membuka loket tambahan di area parkir serta mengerahkan seluruh petugas. Usai libur panjang Hari Raya Dulfitri, ribuan wajib pajak ramai berdatangan ke kantor samsat Kabupaten Cianjur untuk membayar pajak kendaraan mereka. Akibat lamanya libur lebaran, para wajib pajak kendaraan membludak memenuhi kantor samsat. Agar semua wajib pajak terlayani, pihak samsat pun menambah loket bantuan di area parkir. Para wajib pajak pun rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan giliran pelayanan. Menurut pihak samsat, warga yang datang didominasi para wajib pajak dan perpanjangan STNK kendaraan. Guna melayani wajib pajak, pihak samsat Cianjur mengerahkan seluruh petugas. Hal tersebut karena wajib pajak yang datang Kamis ini meningkat hampir 100% dibandingkan hari biasanya. Yang paling banyak pengelesaian dan perpanjangan STNK 5 tahun. Itu terlayani gak Pak? Harus terlayani. Kita sampai mungkin kalau seandainya yang datang sekarang, kita layani sekarang semuanya. Tidak ada kita simpan-simpan. Tidak ada kita untuk istilahnya untuk ditunda untuk besok paginya. Harus semuanya sekarang terlayani sekarang. Khusus Kamis ini pihak samsat menyatakan tetap akan melayani sampai tuntas dan tidak ada pelayanan wajib pajak yang ditunda. Haris Tiawan, Bandung TV